Hai Capricorn, kita ketemu di Februari 2024, hari Valentine, hari kasih sayang ya katanya tapi sebenarnya kasih sayang itu nggak harus di hari Valentine ya tapi setiap hari kita harus penuh dengan kasih sayang tapi nggak apa-apa ya, setahun sekali kita memperingati di puncaknya gitu ya supaya ingat terus gitu ya kita langsung aja ya reading untuk di bulan Februari bulan penuh kasih sayang katanya kebetulan Maya juga pakai baju pink, anting pink kecepatannya juga ungu pink kayak gini memang itu ya, oke langsung aja oh iya pembacaan ini bersifat general atau bersifat umum jadi bisa resonate, bisa juga tidak resonate ambil positifnya dan buang negatif ya pastinya ya kita ambil children your love life is being affected by children sepertinya jika ini adalah masalah cinta segitiga ada anak-anak yang harus dipertimbangkan itu ada yang seperti itu juga ya yang dihadapi kalau ini kalian memang belum memiliki anak atau mungkin belum menikah gitu ya ini tuh kamu tuh jangan terlalu kayak anak-anak gitu ya kadang-kadang tuh dia bete banget sama kamu hanya karena kamu tuh susah gitu loh untuk dimengerti susah untuk bisa ketemu kliknya sama dia gitu jadinya dia tuh kesel kadang tuh dia jengkel sama kamu itu karena ih kamu dianggap seperti anak-anak gitu loh sama dia coba dong bisa lebih dewasa coba bisa lebih gak apa ya gak gak gampang tersulut gitu jadi kamu tuh cemburuan nah kadang tuh hal-hal yang sebetulnya biasa aja bisa bikin kamu marah bisa bikin kamu jadi kayak cemburu gitu ini langsung kita ambil kartu yang kedua love your friend love yourself first cintai diri kamu dulu ya sayangi diri kamu dulu ya percaya sama diri kamu kalau memang dia bisa dipercaya kamu yakin gitu sama dia udah kenapa gitu loh mungkin dia sama temennya tuh emang-emang emang seakrab itu emang sedekat itu tapi gak ada hubungan gak ada rasa gitu jadi jangan dicurigain terus-terusan nanti jadi berantem-berantem mulu romantisnya jadi hilang deh kita ambil kartu selanjutnya kita pilih ya saya racak make the effort yeah great love is worth taking the step your guidance to take jadi disini ya kamu tuh harus mau untuk berusaha untuk lebih dulu jangan jangan banyak curigaan gitu loh jadinya coba kamu untuk lebih bisa menerima gitu kalau memang pasangan kamu itu supel gitu ya memang banyak temen-temen akrab kamu ini deh belajar untuk percaya sama dia jadi jangan jangan kamu jadi jadi kamu yang gak percaya diri akhirnya kalau kayak gitu gitu loh lama-lama pasanganmu juga jadi bete kan ya kalau kayak gitu oke Capricorn tetap semangat ya yuk jadikan bulan penuh cinta ini jadi bener-bener romantis gitu loh jadi gak ada ngambek-ngambekan kayak gitu terima kasih sudah menyelesaikan video ini sampai ketemu di video selanjutnya bye-bye